Kenapa nggak bisa kita jadi produsen? Kalau kita, kenapa harus kita menjadi konsumen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maritv kembali mengudara Sore hari ini Club Maritv Mendatangi Usaha alumni Asyidikia Kali ini di bidang kuliner Tentu tidak asing Bagi seluruh alumni Asyidikia Sosok yang saya wancarai Sore hari ini Assalamualaikum Pak Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Asyidikia Bapak Haji Muhammad Zai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Andi sehat Pak Haji Saya Sering kali kesini Sebagai pengurus besar ikhlas Ketika ada Rapat santai Biasanya Kita meeting disini Nah Kita Awal Asal muasal dulu nih Disebut nama Dempet Cafe Asal muasalnya sebetulnya apa nih Pak Haji? Asalnya memang daerah sini Namanya Namanya Dempet Terus gak ada KP Ya dibikin KP Jadi Dempet KP Karena memang konotasi Dempet itu ada negatif dan positifnya Enggak memang daerahnya namanya Dempet Ada jembatan Dempet Gitu Area sini memang wilayah namanya Dempet Tidak ada kekhususan karena Dari Tirakat atau apa Gitu gak ada Memang namanya aja Dempet Nah ini kayaknya lebih Kozy untuk anak-anak muda Jadi kayak menu-menunya juga Lebih Apa ya Lebih tepat untuk anak muda Untuk kompo disini Betul Ini memang Tempatnya anak muda Jadi Kreatifitas Kadang disini itu hampir tiap malam love music Ya Jadi mereka yang mau Mengisi lagu Mau Membang lagu Silahkan go ahead Gitu ya kan Tempatnya memang Anak muda banget Berinisiasi dari Kita kumpul-kumpul juga Gitu ya kan Kenapa Kalau Dari beberapa kawan disini Ada keluarga saya juga Kenapa kalau misalkan Gak kita buat Cafe aja Kalau buat nongkrong Kenapa kita harus nongkrong di luar Kalau Kita juga bisa buat tempat nongkrongan Gitu Kenapa kita harus jadi customer terus Kenapa harus Kenapa gak jadi owner aja ya Betul Kenapa gak bisa kita jadi produsen Kalau kita Kenapa harus kita menjadi konsumen Gitu Oh itu asal-asalnya Jadi memang Ini Dempat Cafe ini Lebih banyak Keluarga besar Antusiasi Apa Kerjasama disini ya Ya Saya salah satu owner Disini dengan beberapa keluarga Saya Ya Alhamdulillah Inilah Bagian dari salah satu usaha kami Gitu Sudah berapa tahun nih Pak Haji Usaha Dempat Cafe ini Sudah hampir dua tahun Hampir dua tahun Sudah hampir dua Baru satu tahun sih Baru semata jagung Iya Mati Masih semata jagung loh Iya Artinya memang Apalagi nih Pak Haji Di kondisi pandemi begini Ya Memang itulah resiko Usaha Tidak hanya usahawan saja Tidak Hampir semuanya ya Kalau yang saya lihat Di pandemi Kita pandemi aja Hampir close Almost Tiga bulan Ya Tiga bulan kita close Terus kita sekarang dengan New Normal Dengan protokol kesehatan Yang sudah Kita siapkan Dengan semua protokol yang Sudah dianjurkan oleh pemerintah Kita laksanakan di Dempat Cafe Semoga New normal segera berakhir Dan kita kembali Benar-benar Normal Gitu Kalau menu yang disajikan Di Dempat Cafe ini Salah satunya mungkin Yang di belakang kita nih Pak Haji Ini namanya apa Pak Haji? Yang ini namanya adalah Mocktail Rainbow Yang satu lagi Orange Cheese Orange Cheese Jadi kalau Mocktail Rainbow ini Dia Campuran beberapa minuman Dan juice Jadi warnanya seperti rainbow Terus Seperti pelangi Seperti pelangi Dan Orange Cheese ini Minuman-minuman kekinian Alhamdulillah disini juga Manajemen Kita punya tim Sangat-sangat solid Dan sangat luar biasa Sampai akhirnya Sampai saat hari ini pun Kita masih bisa Apa ya Masih Bisa terus berjalan Disamping minuman yang disajikan Ada beberapa lagi ya Pak Haji? Masih banyak Segmen coffee mungkin? Coffee Kita ada Ekspresso Ada vanilla latte Caramel latte Hazelnut latte Ada americano Ada mood booster Ya Banyak menu lah disini Disilakan aja dicoba Satu persatu Tempatnya Bisa lihat nanti di Bawah ini Tongkrongan Alumni Banyak disini juga Yang banyak nongkrong Banyak anak-anak muda Khususnya malam minggu Malam Sabtu Malam Senin Itu Rame Kadang-kadang kita Sampai Fully booked Tempat sampai penuh Gitu ya Kan Ona kita buka Dari Jam Berapa? Jam 4 Sampai Jam 10 Untuk Masa pandemi ini Kalau Perform live musicnya itu Hanya beberapa orang Atau mungkin Alumni bisa Bisa tampil disini Bisa Of course Silahkan Untuk bisa tampil disini Follow aja IG kita Dempat Cafe Info-infonya Nanti bisa DM ke Manajemen kita Insya Allah Nah Pak Haji kan Bukan hanya minuman aja kan Makanan juga ada Banyak Nah Apakah makanan ringan saja Atau makanan berat Sekalipun ada disini Ada Makanan ringan jelas ya Kayak Friend price Terus Chicken nugget Dan lain-lainnya Terus Kemudian ada makanan Berada nasi goreng Ada chicken wing Ada Ayam apa yang telur Asin Salted egg Nah itu Jadi memang Segmennya ngambil Kalangan muda Dan Yang suka dengan Kongko-kongko ya Pak Haji kan Saya juga tahu bahwa Salah satu Hal yang penting adalah Ketika Ada alumni yang Melakukan Pelatihan Bikin Minuman disini Pernah ada ya Ya Pernah ada Pernah Kita mau buka Cabang Dari beberapa teman Dan mereka Minta Dempet Cafe Sebagai Lidernya Akhirnya kita Kasih Apa Namanya Pelajaran ya Pembelajaran Bagaimana Menjadi Barista Kita bisa lihat Kata Barista Kita ini Apa Apa Ekspresi Ekspresinya Pak Haji Kan Tadi saya bilang Tentang pandemi Kan tentu Ada namanya Petugas yang Kok ini Nggak Melakukan Fisikal Ada nggak Kejadian Yang pada Pdp Pada Waktu tertentu Ini harus ditutup Bawa pasukan Atau segala macam Oh enggak Kita Saat ini Selalu Koordinasi Kita punya Karena kita juga Mengerti betul Tentang Protokol Kesehatan tersebut Sebelum ada yang Seperti itu Kita sudah tegur duluan Misal Ada Ada Pertemuan Atau Di meja Melebihi kapasitasnya Kita akan Segera tegur Itu aja Nah mungkin Ajakan kepada Alumni Sidikya Entah itu sebagai Apa Yang mau di trainer Training disini Atau Ajakan untuk Ya bisa Kongko-kongko disini Pak Siap Pada prinsipnya Kita Sesama alumni Harus Bisa saling Berkoordinasi Kita Kolaborasi Berkolaborasi Mari kita kembangkan Yang mau buka cabang Silahkan Semoga Semoga Ini juga Menjadi Ajang Silaturahmi Kita Gitu Terima kasih Wancara singkat saya Saya ngomong-ngomong Diminum dulu Pak Andi Kita cobain Dan rasakan Bagaimana Rasanya Wah saya Jadi anak muda lagi nih Kalau Sering kesini Saya teman-teman Alumni Yang Mau kongko Tapi Masih berjiwa muda Kongkola disini Tapi jangan lupa Tetap bayar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh